Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kami semuanya? Harapan agar bisa senantiasa selalu dalam lindungan Allah, dan bisa selalu mendapatkan ilmu bermanfaat bersama channel ini dan juga berkenan mendukung kami dengan subscribe, like, bila ada yang bermanfaat hendaknya. Azan merupakan penanda waktu salat untuk umat Islam di seluruh dunia, seseorang yang mengumandangkan azan disebut muazzin. Beberapa orang mungkin belum mengetahui sejarah awal mula munculnya azan sebagai penanda salat, oleh sebab itu. Sejarah munculnya azan sebagai penanda salat dan mimpi dua sahabat Rasulullah SAW. Diketahui munculnya azan sebagai penanda waktu salat bermula ketika Nabi Muhammad berkeinginan mencari cara dalam memberitahukan waktu salat, tetapi beliau belum juga menemukan cara tersebut, kata seorang sahabat, Abdullah bin Zaid pada mulanya, ketika masa-masa awal di Madinah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya waktu salat, tetapi ketika waktu salat tiba, tak seorang pun yang memberitahukannya. Para umat Islam langsung salat tanpa adanya penanda sebelumnya, seperti seolah sudah saling mengetahui. Sahabat Nabi Muhammad SAW memberi beberapa usulan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya agama Islam. Banyak sahabat Nabi Muhammad yang tinggal jauh dari masjid, sementara lainnya mempunyai kesibukan yang bertambah sehingga tak bisa menunggu waktu salat di masjid. Melihat hal tersebut, beberapa sahabat Nabi Muhammad lantas memberikan usulan untuk membuat penanda waktu salat. Dengan adanya penanda waktu salat, umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid atau yang memiliki kesibukan akan tetap menjalankan salat tepat waktu. Beragam ide untuk penanda waktu salat diusulkan kepada Nabi Muhammad mulai dari lonceng seperti orang Nasrani, trompet seperti orang Yahudi hingga menyalakan api yang tinggi agar umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid dapat melihatnya. Tetapi semua usulan tersebut ditolak oleh Nabi Muhammad SAW mengutip dari Syah Nabawi, Ibn Hishyam, 2018, diketahui seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid menghadap pada Nabi Muhammad. Abdullah bercerita bahwa ia baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya tersebut, Abdullah bin Zaid didatangi oleh seorang berjubah hijau yang membawa lonceng. Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng miliki seorang berjubah hijau tersebut untuk memanggil orang-orang agar salat. Tetapi, seseorang yang berjubah tersebut memberikan saran padanya untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu salat tiba, serangkaian kalimat azan yang dimaksud yaitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu Allah ilaha ila Allah, Ashadu Anna Muhammadar Rasulullah, Hayya alal sholah hayya alal sholah, Hayya alal falah hayya alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan la ilaha ila Allah, Mendengar cerita tersebut, Nabi Muhammad lantas meminta Abdullah bin Zaid untuk mengajari Bilal bin Rabah cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, sahabat Nabi, Umar bin Hatab yang sedang berada di rumah mendengarnya. Umar bin Hatab kemudian segera menemui Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya pun bermimpi tentang hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid. Umar bin Hatab bermimpi azan sebagai tanda masuknya waktu salat. Nabi Muhammad disebutkan telah mendapat wahyu tentang azan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad membenarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid. Sejak saat itu, azan resmi dijadikan penanda masuknya waktu salat untuk umat Islam. Menurut pendapat yang lebih sahih, azan pertama kali disyariatkan di kota Madinah di tahun pertama Hijriah.